Hari ini kami mengambil langkah besar menuju perubahan diri. Di hari ini kami berada pada momen besar dalam hidup, transformasi diri menuju pribadi amanah. Kami datang untuk mengingat kembali tujuan kami diciptakan. Mengingatkan kembali janji suci kepatuhan kepada ilahi Robi. Kami kembalikan lagi ikatan dengan pencipta kami. Kami menguatkan kembali ikatan cinta dengan Al-Holik. Kami kuatkan lagi pilar-pilar istana iman di hati kami. Menikmati manisnya iman dalam jiwa dan hati. Menjadi manusia yang patuh pada penciptanya. Menjadi pribadi yang tenang dalam kepatuhan dan memasrah diri kepada Allah Murobi. Bergerak dan tergerak dengan kekuatan mujahadah diri yang fokus meraih tujuan. Belajar untuk tahu kemampuan potensi terbaik kami. Mengerahkan segala kemampuan secara all out dengan penuh antusias dan kegigihan demi mencapai hasil terbaik. Dengan kegigihan dan determinasi menjadi manusia yang penuh tanggung jawab. Belajar mengambil tanggung jawab dengan kesabaran, keistikomahan hingga menjadi pribadi yang amanah. Belajar menjadi pribadi yang positif akan lingkungan pekerjaan, pertemanan dan keluarga. Sosok yang menjadi contoh dalam bekerja dan berperilaku. Kami juga belajar untuk menciptakan sinergi dengan teman dan rekan kerja kami. Belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain di atas ego kami. Pribadi yang gemar membantu dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi orang lain. Menggali potensi diri bersama teman-teman. Mengasa analisa kami terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam pekerjaan. Kami belajar menjadi yang terbaik dan ahli dalam pekerjaan kami. Dan dari semua pelatihan dan pelajaran yang kami dapatkan, Rubah kami menjadi manusia yang akan selalu berpikir positif dan mensyukuri nikmat yang telah kami miliki. Dan selalu berpikir bahwa setiap hal yang kami lakukan untuk pekerjaan, keluarga dan diri kami akan kembali dengan value yang positif bagi hidup kami. Kami berpikir bahwa setiap hal yang kami lakukan untuk pekerjaan kami. Karakter amanah ini akan membuat insan muslim yang ada di Palma itu menjadi motor penggerak dalam organisasi. Bukan menjadi obat. Kita harus menunjukkan karakter amanah ini dalam kejaharian kita. Amanah ini sesuatu yang menurut saya sudah komprehensif, fitur, dan simple untuk dilaksanakan. Ya, di dalam kehidupan kita sebagai karyawan Mama, sebagai Alhamdulillah untuk memperjuangkan. Akhidat Islam memperjuangkan semua hal yang tentukan Quran dan Sunnah diklari pahamu. Semua kita pun punya visi. Dan seorang muslim punya visi tertinggi. Dan visi terbesar adalah masuk surya. Kita ingin, kita semua, para pemiliran ingin, ya hanya sebagai berkontribusi positif, tapi harus dari penggerak pertama. Orangnya semua produktif, orangnya semua kerjanya ikhlas, orangnya kerjanya efisien, efektif, semua bekerja, bila hita Allah, gitu. Maka, kita diberi kesempatan hadir di sini dan bisa mengikuti kelas ini merupakan suatu rambat yang luar biasa. Selama dua hari ini saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saya sudah dari tahun 1998 berada di PAMA, ikut melihat bagaimana nilai inti pamerah, ikut melihat bagaimana nilai inti cislah, yang ada di Martame Jumbalah. Dan yang terakhir ini, amanah ini menjadi perat-perat dari dua nilai inti yang ada. Bahwa semua itu kalau saya gambarkan, ada fisik dan ruhnya. Nah, nilai inti yang ada di perusahaan itu adalah fisiknya. Bagaimana kita menjalankan prosedur cara kerja yang lebih baik. Dan bagaimana yang benar itu harus dilandasi. Dilandasi dengan keimanan. Dilandasi dengan hal-hal yang kita yakin yang paling kudamen. Yaitu amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, Alhamdulillah. Kita sudah menjalani training akidah mengenai amanah selama dua hari. Ya, di Bogor. Ya, Alhamdulillah banyak insight yang kita peroleh, kita temukan, di mana kita lebih mendalami lagi apa itu yang namanya akidah, apa itu mujahadah, ahlak dan nilai tambah, serta ahli dan hikmah. Alhamdulillah ini sangat bermanfaat buat saya pribadi, insya Allah buat perusahaan dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih buat tim naklah dan limpa ustad seluruh tim. Acara internalisasi karakter amanah bisa dijalankan dengan selesai. Cara testimoni dari saya, secara pribadi, luar biasa. Terima kasih. Ternyata yang selama ini saya mungkin jendurun memisahkan antara pekerjaan dan agama. Rupanya dengan training ini, dengan training amanah ini, sudah kurang tepat. Ya, memang selama ini kami sudah berusaha mengkombinasi, tapi ternyata kurang dalam. Nah, dengan training amanah ini sangat dalam disampaikan dari komisi materi, dari Pak Ustaz, dari tim, bahwa antara agama, keyakinan kita yang sudah ditanamkan dari bapak-bapak, dari kita mulai masih kecil itu, harusnya jadi satu dan insya Allah, kalau itu bisa dijalankan dengan baik, keberkahan atau hal-hal di luar kemampuan Nalar itu bisa realisasi dengan baik. Nah, menurut saya itulah yang membuat kita bisa quantum leap. Mungkin itu terima kasih Pak Alip dan tim Nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kusat Alip dan Bapak dan Ibu dari Nekuah, Bapak dan Ibu dari Nekuah, Ternyata kasih kawan-kawan-kawan, Yesen, Yesen, Nulia, Pak Wan, ndang-ndang dari keberadaan, dan menurutnya Ustaz, atas ilmu yang sudah disampaikan, jadi itu berkahaya sendiri, dan teman-teman yang lainnya. Setelah kami berusaha keras untuk terus belajar, meneruskan apa yang sudah disampaikan di sini, dan mengamalkan atas semua ilmu yang didapatkan. Terima kasih banyak, sukses setelah saya selalu, Ustaz. Namun itu, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih, ilmu yang Mbak Ustaz, dan seluruh tim dari Nahla, untuk training internalisasi karakter amanah. Ini salah satu pengalaman yang luar biasa buat saya, training di suatu perusahaan, tetapi berbasis islami, dan ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan semoga kami, para peserta, bisa mengamalkan dan mendeliver apa yang sudah kami dapat, sehingga bermanfaat berarti untuk perusahaan, dan yang terpenting adalah bagi kami, dan kami juga bisa menularkan itu ke rekan-rekan kami. Sekali lagi, terima kasih Pak Ustaz, dan seluruh tim kru dari Nahla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya, terima kasih ini sangat luar biasa. Pertama, yang kedua, memang karakter ini harus dibangun pada insan mama semua. Yang ketiga, instrukturnya, trenernya, menurut saya sangat kompeten, dan sangat luar biasa. Yang saya lihat, sangat besti komah dalam menyampaikan peranian hadisnya. Mudah-mudahan ke depan, seluruh insan mama bisa menginyam training ini harapan saya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.